Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak dan Ibu Maksudnya kita ke acara ini sekarang Semoga Pemikiran Bapak dan Ibu Sudah kami terima yang sudah Dalam kapasitas Akademisi kita membuat pertanyaan Yang berhubungan dengan konsep Apa yang Diterlukan untuk Penguatan Pelanian di kelas ini Dan dalam konteks bisnis Kami sudah kemarin Pak Herba Pak Surban juga saya podong untuk misi kursennya Saya Teman-teman juga Semoga Semoga terolah Dibawalah dari Kejimpinan dan misinya Pak Surab Alhamdulillah Dari sisi Apa Teman-teman yang lain Kemudian dari sisi komunitas Kemarin Kita juga ada sharing Dari sisi pemerintah Tadi malam Pak Tutus Sudah saya Saya sepengdiri Saya sepengdiri Karena dia berhubungan dengan misinya Karena kami butuh Masukkan Dari Bapak dan Ibu Kemudian Taruh di juga saya podong untuk misinya Kemudian dari sisi media Kak Herri Dari si Pak Bapak dan Ibu Dari pemerintah juga langkah baru Sudah ngisi ya Sudah Pak Daniam Sudah ngisi Saya minta Saya buat Bapak dan Ibu Hari ini Kami butuh Pemikiran Bapak dan Ibu Sekalian Untuk Pengembangan Kelas Tadi Kami Dari pengurus Sampai CPM Disini ada Wakil Gu Fonny Wakil 2 Karena Gu Fonny lah Di Wakil 2 lah Itu yang akan membantu Mengakseskan Nanti ke Akses pasar Bersama Terian Terjuli ya Teriap Oke Kemudian Membantu juga Akses keberiayaan Membantu juga Ke akses Perizinan Ke akses pemerintah Kami Ingin dapat Masukan dari Bapak dan Ibu Selain yang Bapak Ibu Sudah tulis Nah Waktu kita Pendek Ini 1 jam Setengah Sebelum Jumatan Nah kami Ingin memberikan Pengantar Saatnya Lalu Bapak dan Ibu Pemikiran boleh di depan Kami Membuat Sebuah model Model awal Kami itu Sederhana sekali Karena kami Ingin Menyesuaikan Dan ini Berbasis kepada Apa yang sudah Kami Perbukan selama Satu setengah tahun Bekerja sama Di Bapak dan Ibu Oke Komunitas Komunitas Pemerintah Dalam Di sini Di sini Anggota yang Memangkan dari kelas itu Bukan individu Seperti yang disampaikan Alhamdulillah tadi Kami menjadari bahwa Kalau individu Itu tidak akan optimal Oleh karena itu Ada Bapak angkatnya Contoh Contoh Kalau di kampus Kami berharap Untuk ke depan Adaan jatah Dalam konteks Binaan Inkubator bisnis Itu yang dari kampus Dari akademisi Misalnya di sini ada Ibu Siti Dari Ibu Cube Ya Mongga Nanti ada Binaannya Yang kita ikutkan Lantian-lantian Jadi Dalam konteks ini Kami tidak Mengambil alih Daripada Kegiatan Pusat inkubator Kalau tidak Kami semakin Mengkolaborasikan Saling mengisi Yang kedua adalah Binaan PKBL Dari bisnis Kami kan Merasa bahwa Binaan PKBL Atau CSR BNN Atau perusahaan Itu perlu juga Kita optimasi Nah yang ketiga Adalah anggota komunitas Anggota komunitas Misalnya IPMI Di sini Anggota IPMI Yang akan ikut UMKM Dari kelas Sementara pemerintah Adalah Regulator saja Karena pemerintah Tidak punya Anggota Untuk naik kelas Pemerintah Sebagai fasilitator Dan regulator Berarti Programnya ini Anggota-anggota Pesertanya juga Dari masyarakat Misalnya Pemerintah komunitas Dan lain-lain Terakhir media Dua kelompok terakhir Pemerintah dan media Tidak punya Baseline Anggota Untuk dinaikkan Kelasnya Kemudian Basis kita Adalah riset Jadi Ini pun bagian Dari pada FGD Ini pun bagian Dari riset Kami mencoba Bagaimana Membuat sustain Program ini Berbasis pada riset Kita punya Wakal 5 Yang disitu Riset Alhamdulillah Kami Tahun ini Sudah selesai Ini Kita tahun depan Akan masuk ke Project Database Jadi teman-teman Riset Nanti Wakal 5 Akan membuat Dari untuk Berkabungi alat Setelah itu Akses pemerintah Alhamdulillah Saya Sama ini Lebih intens Dengan Pak Rudy Karena sesuai Bidang Beri 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 Apasih Apa sih Yang perlu Di Masukkan Ke materi Pel Tiang Deklas Dan Apa Yang bisa Kita kolaborasi Bapak Teman-teman Itu Kalau kan Hedi Mau Tidak Dulu Apa Satu Ben Dulu Abang Bandung Jadi Saya beru Sembap Jadi Pada Akhir Hedi lulus kalian GND kelas kita ambil 6 bulan itu adalah binaan secara intensif, kemudian 6 bulan kedua itu mereka akan mengikuti pengembangan kepada akses ini pak saya akan dorong nanti ke respek online-nya pak di belinya, sebenarnya kemarin saya kemudian juga masih intek ya bu ya dengan yang namanya damenlu pak ya jadi untuk ekspor jadi kita 6 bulan kedua untuk bersertanya kemarin dan masuk ke kedepan ibu, nah ini memang jadi baseline untuk diskusi kita kedepan kita tuh sudah satu kelas dari Karawan Karawan tuh udah punya 30 wang-wang-wangnya kelasnya dari Cianjur 52 orang 30 dari Kota Sukamumi Kota Sukamumi belum pak karena baru itu untuk nah itu akan satu kelas jadi temuan kami 5 bulan ini masyarakat Kabupaten Kota punya keterbatasan pak jadi mereka belum punya model jadi kami ambil sikap kemarin di atap pengurus bahwa itu kita tarik kita tarik ke provinsi jadi yang akan seleksi itu Kabupaten Kota sesuai arahan kita nah nanti mereka akan ikut kelas selama 6 bulan gabungan nah mereka itu akan inline, mereka pula secara online setiap ramu malam seperti yang sampaikan oleh Daneta, ramu malam kemudian mereka akan lakukan workshop per Kabupaten Kota kemudian pertemuan bulanan mereka per Kabupaten Kota tapi finally kontrol ada di kita nah itulah kenapa kemarin teman-teman di waktu 1 ingin membentuk web khusus web karena kelas nah ada pun hubungan yang cuci kita kemarin hari ini adalah kami butuh masukan dari 5 pilar ABCGM yang pertama pemikiran dari teman-teman akademisi mohon disampaikan Alhamdulillah sudah tertulis kalau ada yang di luar tertulis bangga disampaikan di forum ini dari teman-teman bisnis ya khususnya dari ada dua dari akses penjayaan akses pasar iya akses pasar dan akses penjayaan semua tadi ada nomornya di ini ya teh pada yang belum nanti kita kirimkan lagi yang kedua teman-teman sudah mengisi masukan mungkin sudah terpampang di situ tim Panitia nanti akan merumuskan masukan dari teman-teman nah dari bahasan kita hari ini teman-teman wantan-teman sekalian ini basic model saya pribadi tadi dari masukan dari teman-teman akademisi tadi mulai dari apa tahun ke depan dari Budina tadi halal kita bisa masukkan itu prioritasan ke sana karena itu kan menjadi kunci buat masuk ke mana-mana apalagi undang-undangnya sudah berlaku atau mau diberlakukan bu sudah berlaku bahwa wajib menhalal akhirnya ini menjadi konsep buat kita jadi juga dari Ibu Pupi untuk the next-nya tahap kedua adalah sistem membantu mereka buat SOP untuk kemana-mana kita hanya baru sebatas bikin maka digital SOP bisa kita masukkan untuk tahap kedua 6 bulan keduanya supaya bisa nanti auto-pilotnya kemudian kemudian ada tambahan dari Ibu Pupi juga mengajarkan komunikasi kemudian dari Ibu Siti tadi bicara tentang teknologi tercualah Bu karena bicara teknologi itu haunya sebenarnya optimasi tidak hanya dengan sistem internet biasanya tapi juga prosesnya kemudian dari Mas Absoro dari bisnis pendidikan keluarga kemudian tidak usaha kecualah Mas jadi aduk belum punya anak kan belom pak nanti anaknya dari jaringan beli jaringan beli usaha jadi supaya ada sustainability kan itu masuk Mas Absoro karena yang sampai nanti tidak berkelanjutan ya gitu kemudian tapi saya takut dalam Mas Absoro kecualah kecualah bisa kita imbatkan ya Mas ya ya jadi kita nanti bisa menghasilinya terangkan kapan pesat penonton pesat kalau misal pesertanya dari UNTN yang dikasih di dunia kemudian 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 ini saya tertarik juga kalimat nabung saya terangkir jadi konsentir juga kamu kemudian udah nabung dong? nah jawabannya nah ini kelemahan juga ya seringkali kita kemudian nabungnya nah ini bisa jadi edukasi juga kemudian 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 kemasan dia dibantu juga teman-teman konser ada aplikasi untuk e-accounting nya lah ya dari TSI tadi insya Allah siap untuk bantu sekarang untuk operasi WJS saya tergedala untuk mendapatkan ke WSS teman-teman kemudian dari teman-teman APN dan teman-teman siapkan teman-teman yang mau naik kelasnya kemudian dari Pandi dari Pandi insya Allah kita sinkronasi program ini jadi saya dari awal kami disini membantu organisasi Pandi sudah mulai terselektif karena apun teman-teman teman-teman dari Bu Ana kami sudah hampir dua tahun kami berkumpul disini semoga bisa jadi pemikiran Ibu sebagai regulator di Lusate menurut saya apa yang sampai nampak ini untuk membantu teman-teman harus kita optimasi tidak harus disini model ini semoga model ini bisa kita jadikan contoh untuk bisa memperlukan kemudian ada rencana divisi untuk terdapat pengawasan semoga kalaupun kami dibutuhkan kami siap untuk berlagi pemikiran kemudian dari kak Adi kasih untuk penguatan diri sebagai penguatan media dua kata kunci penampingan selama ini kita hanya masukin mereka ke media satu tidak ada yang dampingin pemilihan media itu juga kemudian Kang Adi bisa bantu nanti di sini dan Kang Aro merasa bahwa apa yang dilakukan selama ini meskipun kita mulai sosial media alamanya kita akan bertinggal karakter yang perlu dikuatkan karena kadang-kadang betul mereka kadang-kadang susah untuk menggunakan Bapak dan Ibu sekalian masukan dari Bapak dan Ibu ini akan kami olah dari masukan dari Pak Soehman tadi dari Pak Rudy akan kami olah seolah kami akan share ke Bapak dan Ibu hasilnya semoga itu bisa jadi ajuan buat kita ke depan untuk mempertulkan uang kemarin untuk subscribe pendek semoga nanti ada anggota BOSITI dari kubatonya BUMID ada yang nanti kita amir misalnya di PNM nanti ada BINAMI yang bisa ikut dari pesat ada yang bisa ikut ini selesai dan anggota komunitas insyaallah dia akan memilih dan tim dan koperasi dari Kang dan memberikan kesempatan untuk bisa akses pasar juga untuk para kulaburasi mungkin itu saja temen-temen saya kembalikan ke terima kasih kepada Ibu saya kembalikan ke sekolah ke TAPI Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih dengan doa yang akan dipilih oleh Bapak Saiful Adnan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami hanya rahmat dan kasih sayang Allah sehingga segala aktivitas ini aktivitas melakukan FGD ini adalah berjalan dengan lancar walaupun dengan umur dan ada pikiran pertama dan hari ini berkumpul untuk memanjatkan kusur pada Allah segaligus menutup kegiatan kami Ya Allah berkainlah segala aktivitas kami hari ini dalam mengikuti rangkaian FGD ini dan jadikanlah sebagai amal ibadah sisimu untuk itu Ya Allah tetapkan rahmat dan kasih sayangmu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang koridor Ya Allah Ya Tuhan kami sedikit ilmu yang kami berikan memberikan masukan untuk perkembangan untuk kemajuan UKM ini semoga menjadi kembali lagi kepada kami Ya Allah menjadi keberkahan buat kami keberkahan buat keluarga kami keberkahan untuk aktivitas-aktivitas kami Ya Allah Ya Allah mudahkan juga urusan kami karena kami tidak akan mudah tidak tidak ada penggunaan ini kecuali kau mudahkan Ya Allah Ya Allah bukakanlah atas kami pintu kebajikan pintu rezeki pintu keberkahan pintu rahmatmu pintu kekuatanmu pintu keselamatanmu pintu keselamatanmu sehingga kami bisa bertemu denganmu jauh di kiamat dengan ridho dan inai yang pemerintah Ya Allah yang melakukan terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih